Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Permisara Fativi? Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium perpustakaan Kampus B Wira Den Fatah, Palembang Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024 Yang mana sekarang tengah berlangsung kegiatan MOU serentak Antara Zarko University dengan perguruan tinggi keislaman negeri yang ada di Indonesia Berikut liputannya Penandatanganan MOU serentak antara Zarko University Jordania Dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri Yang diselenggarakan di auditorium perpustakaan Kampus B Jakabaring Wira Den Fatah, Palembang Pada Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh rektor setiap PT KIN dari berbagai kota Ketua Forum PT KIN seluruh Indonesia CEO Zarko University Kepala Zarko University Beserta jajaran kepengurusan Asyara ini Diawali dengan sambutan dari Kepala Zarko University Yang mengenalkan tentang Zarko University Dilanjutkan dengan sambutan oleh Rektor Wira Den Fatah, Palembang Dan dibuka langsung oleh Ketua Forum PT KIN seluruh Indonesia Profesor Dr. Nyayu Khodija SAGMSI Selaku Rektor Wira Den Fatah, Palembang mengatakan MOU bukan hanya sekedar dokumen Tetapi bagaimana ke depannya harus diimplementasikan dalam bentuk berbagai program dan kegiatan Beliau berharap terlaksananya MOU ini Agar semua PT KIN di Indonesia bisa lebih maju dan juga berkembang Profesor Dr. Geida dari Zarko University Merasakan adanya hubungan yang baik Antara Zarko University dan PT KIN yang ada di Indonesia Oleh karena itu bisa terjalinnya kerjasama Dilanjutkan yang akan berkumpulkan antara Universitas Union dan Universitas Arab, Insha'Allah, dan Jordan. It's a great pleasure for us to be here at Radha Fatah University and to sign MUUs with all 54 Universitas along Indonesia. We see that's how much Radha Fatah University as a president, Dr. Khadija, was very active. They visited Jordan with Zerka University as we are proud of this MUU and came to make a forum between Jordanian and Indonesian universities and we will arrange for that in the next future. The MUU consists of more than one topic. The most important thing is to have a correlation and relationships and collaboration in the academic, scientific and research fields. Also there will be joint programs with different programs and faculties between the two universities. At the same time, there will be ICM, International Credit Mobility, which is mobility for the students from all the universities of Indonesia and Zerka University, and also mobility of faculty members which will involve science. We like Indonesia, and thank you for this great hospitality, and we like how the Indonesian will give you and thank you to Radha Fatah University for this great presence. Thank you. One MUU terimplementasi lebih baik dari seribu perencana. Nah, jadi harapan kita saling memperkuat, membangun sinergi, membangun jambatan, bukan membangun teknologi. Terakhir, seperti disampaikan oleh Ibu Rektor tadi, kalau mau besar, membesarkan juga institusi yang teman-teman termasuk kami, jadi saling membesarkan. Ya, beliau juga ini dari Stain Kepri, ya. Mengkalis, ya. Pak Agul. Jadi ini, kami terakhir berterima kasih kepada Tua Rumah atau atas nama Win Masara, Masar Tibadji, maupun atas nama Kurum Rektor. Alhamdulillah, kepada Jatoh, di Kohkonya tetap bersinergi. Ainurut Degit Gitao. Jawa. Ayah... kami tidak ada apa-apanya tanpa sinergi. Saya kira itu, ya. Terima kasih, Bapak. Kemudian, bagaimana tanggapan dan harapan ke depannya setelah kerasannya pergiatan hari ini? Ya, tentu harapan kita, seperti yang bisa dapat dapat dilakukan. Jadi MOU ini bukan sekedar dokumen, tetapi bagaimana ke depan harus diimplementasikan dalam bentuk berbagai program dan kegiatan. Karena tidak ada gunanya pada dokumen MOU, tapi kita tidak ada implementasi. Tentu harapan kita dengan adanya MOU ini dan implementasi berikutnya, semua PTKIN di Indonesia bisa lebih maju, lebih berkembang. Istilah Pak Dejen, tidak ada superman, yang ada adalah seperti bagaimana kita maju bersama dan bersama-sama maju, insya Allah kita bisa saling mendukung. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Wulan dari Reporter Rafa TV dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!